Pertanyaan yang pertama ayah, bagaimana menanamkan dalam pikiran kita agar tidak mengukur kebahagiaan itu dengan materi ayah? Mohon kepada ayah jawabannya. Untuk tidak mengukur kepada materi, benarkan dulu orientasi hidup. Pastikan orientasi hidup itu harus benar. Itu yang pertama. Bahwa, dunia itu apa, akhirat itu apa. Dan kehidupan dunia ini untuk apa. Kalau orientasi akhirat, kita tahu untuk menuju akhirat siapapun ada modal. Untuk masuk syurga, semuanya siap modal. Modal secara adat, memang keputusannya sama Allah. Tapi setiap manusia, bisa masuk syurga. Potensinya. Beriman, berilmu, beramal kan? Beriman tidak punya modal insyaAllah. Banyak ilmu gratis. Lu cari iman, cari modal. Banyak ilmu gratis. Tidak ada dilarang kamu tidak punya uang, keluar. Tidak ada. Yang kedua, beramal. Beramal dalam Islam itu fleksibel sekali. Kita tidak pernah dipaksakan untuk beramal selamat dari neraka dan masuk syurga di luar kemampuan kita. Salah satu misalnya masuk syurga, salat. Salat pertama, wajibkan hari kita harus berdiri kan? Kalau tidak sanggup berdiri, berarti. Tidak bisa salah, bisa. Duduk. Sama juga. Tidak dipaksakan berdiri karena kita tidak mampu. Sampai duduk juga bisa salah. Tidak bisa duduk. Tidak sanggup duduk. Berbaring juga bisa. Artinya untuk Anda berjalan ke syurga itu dalam semua kondisi bisa. Itu gembaran konsep. Allah tidak pernah mendosakan kita sesuatu yang tidak mampu. Itu adilnya Allah. Maka ukurannya bukan nikmat dunia yang ada di tangan kita. Maka kata Rasulullah, Cukuplah kebahagiaan orang yang beriman itu. Di saat dia punya makanan sekedar cukup. Dan punya kebutuhan. Sebenarnya sehat badannya. Kemudian ada kebutuhan pokoknya. Coba bayangkan. Kebutuhan pokok itu kan makan. Tidak mesti enak kan? Menyuntuk, tron. Bek kemangan. Yang bobo, kupilah. Tak jalok, yulabah, tron. Tidak selesai masalah. Yang yang juga masalah kehanakan ke FC dengan pijat. Itu yang jadi masalah. Dan itu beramal beribadah. Kalau orientasi akhirat. Yang kedua, Lihatlah Orang-orang yang korban usianya. Persentasenya untuk dunia. Sehingga korban akhirat. Bukan saja orang kaya. Nah, harta, kubjat. Kira-kira Dia menjadi pemilik itu sampai kapan? Konglomerat besar. Tidak doyanya yang taji. Begitu yang keluar dari tubuh. Semua medik orang lain. Tak bisa bertahan. Menyebabkan semuanya. Duduk Gara-gara yang Tidak mau Nuraka. Habis itu jatuh-jatuh. orang-orang Bajuk. Tanya, Pakang dron ini Jika buku ni Nuraka. Nak unumaya. Olehnya, Hena ilmi. Pakang kejianan Nurmayang Sibuk mendar siki. Pakang kejianan Mendar siki. Sibuk mendar siki. Menempat resikian. Ini doyanya. Ini doyanya. Ini doyanya. Ini doyanya. Dosa. Buah kurang. Buah siki. Bagi-bagi ini. Tinggal semuanya. Gara-gara hartanya. Menghalalkan segala cara. Gara-gara hartanya. Kemudian harta ditinggalkan. Dosa bawa pulang ke sana. Tidak rugi. Medi mana. Lihwa harta. Buat dosa-dosa. Bajuk sepul. Cuk juga. Bagi dosa. Yang cuk harta sepul-lel. Dosa api sepul-lel. Rekuji. Ini memang nak. Cuk juga kan. Hal awak ada. Ini taknya. Bendingan semayang. Gara-gara rakyatnya. Jahir. Gara-gara rakyatnya. Dah boleh terseki. Sampai habis rezeki. Benda-benda rezeki. Bagaimana? Ini hal-hal lagi. Ini boleh renung. Renung. Makin banti. Ikut konsep syariah. Silahkan cari rezeki. Tapi di situ dapat syurga. Bagaimana caranya? Ada rumusan dalam syariah. Sehingga integrasikan nilai. Adalah. Ihsan syafaqah al-adzid. Cari ilmu itu. Jangan sampai duniakah. Menjadi tadurru akhirataka. Duniamu jadi mahala pentaka. Dan akhiratmu. Kalau salah-salah. Jangan lupa. Sampai jumpa.